Golok Bulan Sabit Jilid 13 Dia memperhatikan sekejap wajah mereka semua, lalu sambil tertawa katanya Tak heran kalau ada orang yang sangat memperhatikan golokku, ternyata golok ini pernah begitu ternama Sayang sekali aku tidak tahu kalau kalian berlima apakah juga dapat ternama dalam dunia persilatan kau tidak kenal dengan mereka Tanya Lim Yokeng sambil tertawa Ting Peng segera menggelengkan kepalanya berulang kaki aku tidak kenal Aku belum lama terjun ke dalam dunia persilatan dan tidak banyak jagoan yang ku jumpai Seandainya Sutemu Liu Yokeng tidak menjadi muridku Aku pun tak akan kenal dirimu sebab sebelum seseorang akan menerima murid Sedikit banyak dia harus menyelidiki asal-usul dari calon muridnya Bukan sekali lagi Lim Yokeng merasa gusar sekali sehingga hampir saja muntah darah segar Tapi kembali dia berusaha untuk menahan diri, katanya Kelima orang ini adalah tokoh-tokoh silat yang amat termasur Namanya dalam dunia persilatan, bila kau tidak kenal dengan mereka Maka kau belum pantas untuk menjadi anggota persilatan Dan kau tak usah melanjutkan kembali kata-katamu itu Tukah Ting Peng sambil tersenyum Aku pun tak ingin kenal dengan mereka Karena aku tak ingin menjadi orang persilatan Ucapan tersebut kontan saja membuat setiap orang merasa tertegun Bahkan Lim Yokeng sendiri pun ikut menjadi tertegun Kau tak ingin menjadi orang persilatan serunya Benar Ting Peng Manggut-Manggut Walaupun orang yang ku kenal tidak banyak jumlahnya Tapi aku telah menjumpai beberapa orang di antaranya Tapi mereka semua kalau bukan seorang manusia pengecut yang takut Mampu sudah pasti manusia rendah yang tak tahu malu Seorang yang begitu halaman 5-6 hilang Istri Liu Yokseong telah mempergunakan nama palsu Kau Siau Untuk melakukan suatu pertunjukan besar yang benar-benar Kau Siau Menggelikan Karena sekarang istrinya juga rusih Rase adalah sejenis binatang yang pandai merayu Rase jantan merayu perempuan Rase betina merayu lelaki Bahkan dapat membuat orang menjadi terayu sampai ke liang kubur Oleh karena itu seorang lelaki yang sudah memperistri perempuan rase Paling tidak ia tidak seharusnya terpikat lagi oleh perempuan lain Tapi entah mengapa Sewaktu Ting Peng menyaksikan senyumannya yang memikat hati itu Ternyata jantungnya berdebar keras Tapi hal ini tak dapat menyalahkan Ting Peng Sebab di luar pintu masih berdiri dua orang pendeta Seorang Ho Sio dan seorang Tosu Tian Kei Xiang Jin adalah ketua Tiang Lo dari ruang Tatmuan di Kuil Siau Lim Si Sedang Chiang To Tiang adalah Tiang Lo yang berkedudukan paling tinggi dalam partai Butong Usia kedua orang itu tentu saja sudah tua Iman mereka juga sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Namun mereka toh sama saja dibikin terbelalak lebar-lebar oleh kecantikan Xiao Giok Sekali lagi gadis itu memperlihatkan sekulum senyuman yang amat memikat hati kepada kelima orang itu Kemudian katanya maaf Ucapan tersebut bukan aku yang bilang melainkan ayahku Walaupun apa yang dikatakan agak berbeda dalam susunan katanya bila dibandingkan ucapan Ting Po Ako ini Tapi maksudnya sama Karena itu bila kalian hendak marah Lebih baik marahlah kepada ayahku setelah mendengar penjelasan tersebut Sekalipun Tian Kei Xiang Jin ingin marah juga tak bisa dilampiaskan keluar Terpaksa tanyanya apakah Chia Tai Hiap ada di rumah Chia Xiao Giok tertawa Sahutnya ayah baru saja keluar dari kamar bacanya dan segera mengucapkan perkataan tersebut kepada aku Tampaknya dia mempunyai kesan yang kurang baik terhadap kalian Sebab itu aku pun tidak mengundang kalian untuk masuk ke dalam Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Kontan saja kelima orang Chiang Bun Jin tersebut menjadi tertegun lalu berdiri dengan matel Terbelalak dan mulut melongo Chia Xiao Giok tidak memperdulikan sikap mereka Sambil tertawa dia telah berkata lagi kepada Ting Peng Titik Tingto aku, mengapa kau begitu memandang asing terhadap kami? Setelah datang masih berdiri saja di depan pintu tak mau masuk Chia Xiao Chia Aku datang kemari untuk menantang ayahmu berdual kembali Chia Xiao Giok tertawa merdu Aku telah menyampaikan kata-katamu itu kepada ayah Dia bilang berdual denganmu adalah urusan kalian Tapi yang pasti kau adalah tuan penolongku Bagaimana juga aku harus menyatakan dulu perasaan terima kasihku kepadamu sebelum membicarakan masalah lain Hayo jalan mari kita masuk ke dalam ia segera maju ke depan dan menarik lengan Ting Peng Ting Peng menjadi sang si aku Sambil tertawa kembali Chia Xiao Giok berkata persoalan harus diatur mana duluan dan mana belakangan Kau menolong jiwaku lebih dulu dan menantang ayahku belakangan Karena itu sekalipun kau hendak mencari ayahku untuk berdual Paling tidak harus menerima perjamuan lebih dulu setelah aku menyampaikan rasa terima kasihku Kau baru boleh menantang ayahku dengan demikian ayahku juga tak usah ragu titik ragu untuk turun tangan terhadap dirimu nanti Benar bukan perkataan yang diutarakan oleh seorang gadis cantik semacam ini Tentu saja benar apalagi apa yang dikatakan memang betul dan bisa diterima dengan akal sehat Terpaksa Ting Peng ditarik masuk olehnya Cuma buru berjalan berapa langkah tiba-tiba dia meronta dan melepaskan diri dari cekalannya sambil berkata Tunggu sebentar, aku masih ada satu persoalan yang harus diselesaikan lebih dulu Dia lantas membalikan badan dan menghampiri Lim Yok Peng, katanya dengan hambar Tadi, bukankah kau ingin melihat aku mencabut goloku dengan cepat Lim Yok Peng mundur selangkah ke belakang Ting Peng mendengus dingin, katanya lebih jauh aku tidak begitu suka membunuh orang Tapi aku lebih tak suka orang lain berkata demikian kepadaku Kau telah menyaksikan diriku, tapi masih memaksa untuk menyaksikan goloku Itu berarti kau hanya memperdulikan goloku, tidak memperdulikan orangku, bukan begitu? Baik, sekarang aku akan memperlihatkan goloku Cuma goloku selamanya tak pernah keluar sarung tanpa hasil, maka lebih baik kau pun mencabut keluar pedangmu Itu pula paras muka Lim Yok Peng Pucat Tia seperti mayat, mulutnya ternganga lebar dan tak tahu apa yang mesti diucapkan Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Ting Peng menghela nafas panjang bagi seorang lelaki sejati Mati lebih berharga daripada hidup tertekan Mengapa kau ketakutan seperti itu? Kalau Toh merasa takut, mengapa pula kau harus berlagak menjadi seorang jagoan Lim Yok Peng memang merasa takut, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang ciang bunjin suatu perguruan Tentu saja dia tak ingin memperlihatkan kelemahannya di depan orang sambil mencabut pedangnya Dia berseru omong kosong, siapa yang takut kepadamu itu bila seorang tak mau mengakui dirinya ketakutan Maka saat itulah dia sedang merasa ketakutan setengah mati, tapi waktu itu tiada orang yang mencertawakan dirinya Karena orang luar juga sedang ketakutan seperti dia Kemudian Ting Peng maju ke depan Lim Yok Peng dan mencabut goloknya Sebilah golok yang amat sederhana, cuma golok itu melengkung sehingga mirip bulan sabit Setiap orang hanya memperhatikan golok itu, tapi tak ada yang melihat bagaimana caranya Ting Peng turun tangan Dia hanya berjalan menuju ke arah ujung pedang Lim Yok Peng Tau-tau pedang Lim Yok Peng telah kutung menjadi dua bagian, sebilah pedang kini sudah berubah menjadi dua bilah Seperti pedang itu terbuat dari bambu sehingga ketika disayat dengan senjata tajam Dari ujung pedang sampai gagang pedangnya telah terpapas kutung menjadi dua bagian, separuh di kiri dan separuh di kanan Seluruh badan Lim Yok Peng berdiri kaku seperti sebuah patung Waktu itu Ting Peng hanya berkata sepatah kata lain kali Jangan sembarangan menyuruh aku mencabut golok Bila bersikeras ingin berbicara maka pertimbangkan dulu kemampuanmu Selesai berkata, dia berpaling ke arah lima orang lainnya Sambil menambahkan demikian juga dengan kalian semua Selesai berkata dia lantas mengikuti Chia Siao Giyo masuk ke dalam perkampungan Golok Iblis Sebagian besar jago tertahan di tepian sungai, tapi orang yang berdiri di depan pintu pun tidak sedikit Semua orang telah dibuat tertegun Seperti juga Lim Yok Peng, mereka berdiri kaku bagaikan sebuah patung arca Semua orang telah menyaksikan golok tersebut Sebilah golok lengkung yang amat sederhana, tiada sesuatu keistimewaan apa-apa Tapi siapapun tak melihat jelas bagaimana caranya Ting Peng turun tangan Mereka hanya menyaksikan Ting Peng maju menyongsong kedatangan ujung pedang Lim Yok Peng Kemudian mereka pun menyaksikan pedang itu sudah terbelah menjadi dua Mengutungi senjata lawan dalam suatu pertempuran adalah suatu kejadian yang jamat Mengutungi pedang lawan hanya suatu kejadian biasa Tapi pedang Lim Yok Peng bukan pedang biasa Pedang tersebut adalah sebilah pedang ternama Sebilah pedang yang diwariskan hanya kepada Chiang Bun Jin saja Meski tidak terukir tulisan apa-apa di ujung pedang tersebut Tapi sudah umum kalau orang menganggap pedang ada orang hidup Pedang musnah orang mati Sekarang pedang itu telah dimusnahkan orang Seakan-akan dimusnahkan oleh suatu kekuatan iblis yang luar biasa Karena tenaga manusia tak mungkin bisa melakukannya Sekalipun seorang ahli pembuat pedang juga tak mungkin bisa membelah pedang tersebut menjadi dua bagian Walau ditempa dan dipanaskan lagi Tapi Ting Peng dapat melakukannya Akhirnya Lim Yok Peng sadar kembali dari lamunannya Ting Peng telah masuk ke dalam pintu gebang Hanya aku masih duduk dengan setia di atas kereta Lim Yok Peng membungkukan badan memungut kutungan pedangnya Kemudian menghela napas panjang Aai, akhirnya aku tahu juga Apa sebabnya kalian merasa begitu ketakutan Lim Si Chu, apakah kau melihat jelas bagaimana caranya turun tangan Buru-buru Tian Kei Sang Jin bertanya Lim Yok Peng menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak, pada mulanya aku hanya melihat goloknya Tidak melihat orangnya Menanti aku melihat orangnya Golok itu sudah berada di tangannya Seakan-akan golok adalah golok Orang adalah orang Kedua belah pihak tidak ada hubungannya satu sama lainnya Kelima orang itu merasa terkejut sekali Buru-buru Chi Yang Tot Yang bertanya Lim Si Chu benarkah kau mempunyai perasaan demikian Lim Yok Peng memandang sekejap ke arahnya Lalu menjawab dengan suara dingin kalian sendiri Bukannya tak pernah merasakan keadaan seperti ini Mengapa harus bertanya lagi kepada Ku Tian Kei Sang Jin menghela nafas panjang Tidak Chi Yang Bun Jin Dulu perasaan yang lolap sekalian Alami jauh lebih hebat daripada sekarang Golok itu belum mendekat di badan Hawat tajam sudah mendesak tubuh Bahkan bagaikan mau menyayat badan Seandainya Chi Atai Hiap tidak turun tangan Menyelamatkan kami dan menangkis golok tersebut Sudah pasti tubuh lolap sekalian berlima Serta guruku telah tercincang menjadi 15 bagian Golok tersebut benar-benar merupakan Sebilah golok iblis yang menakutkan benar Kata Chi Yang Tot Yang pula Golok bulan sabit itu nampaknya sederhana Seperti tiada sesuatu yang aneh Tapi bila sudah berada di tangan majikannya Untuk memainkan jurus golok tersebut Maka segera muncul suatu kekuatan siluman Yang sanggup menggetarkan perasaan setiap orang Lin Yopeng menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya aku tidak merasakan apa-apa Juga tidak menyaksikan apa-apa Cuma melihat golok itu mendekati aku Kemudian tiba-tiba orangnya sudah berdiri di hadapanku Mengenai apa yang terjadi sehingga pedangku itu kutung Aku sama sekali tidak merasakan keadaan semacam itu Mungkin kemampuan yang dimiliki tingpeng masih belum mencapai kehebatan orang yang kalian maksudkan Sehingga kemampuannya justru belum sedemikian menakutkan Situ keliru besar kata Tian Kei Tai Su sambil menggeleng Kesempurnaan yang dicapai tingpeng sekarang telah melebih kemampuan orang itu Juga lebih menakutkan Karena dia dapat mengendalikan golok Bukan dikendalikan oleh golok Apakah yang dimaksud sebagai golok mengendalikan manusia? Golok adalah manusia Manusia adalah golok Antara manusia dan golok Bila tak terpisahkan maka golok akan merasakan napsu membunuh dari manusia Akal budi manusia tak bisa mengendalikan kebuasan golok Sehingga manusia menjadi budak golok Golok menjadi sukma dari manusia Golok adalah sebuah alat pembunuh Sedang golok tersebut merupakan alat pembunuh dari setian alat pembunuh Lantas apapun layang dimaksudkan Manusia mengendalikan golok? Golok adalah aku, tapi aku tetap aku Golok itu digenggam oleh tangan dan digerakan menurut perasaan yang dipancarkan lewat akal budi Oleh sebab itu bila dalam hatiku ingin menghancurkannya semacam barang Menghancurkannya hingga suatu bentuk Golok akan melakukannya menurut perintah yang disalurkan lewat otak dan digerakan otot tangan Jadi manusia sukma dari golok tersebut Golok adalah budak dari manusia bukan sebaliknya Paras muka enam orang pemimpin dari enam partai besar yang berada di depan pintu telah berubah sangat hebat Penuh diliputi perasaan takut dan ngeri yang tebal Mereka memang mempunyai alasan untuk merasa takut dan ngeri Ditingjau dari penuturan Lin Yopeng Kesempurnaan Tingpeng telah mencapai manusia mengendalikan golok Itu berarti tiada orang yang bisa mengendalikan dirinya lagi Chi yang toti yang termenung beberapa Saat kemudian baru berkata Lamanya, Chia Sian Seng Menurut pendapatmu, apakah pedang sakti dari keluarga Chia sanggup untuk mengendalikan golok iblis dari Tingpeng Dengan cepat Chia Sian Seng menjawab 10 tahun berselang Aku berani mengatakan dengan pasti tidak mungkin Tapi 10 tahun belakangan ini aku tidak tahu sampai di manakah taraf kemampuannya yang dimiliki majikanku Sehingga terpaksa aku hanya bisa mengatakan tidak tahu jawaban semacam itu Itu sama halnya dengan jawaban yang tak berguna Sebuah jawaban yang bisa membuat orang bertambah kesal Tapi dari jawaban tersebut dapat ditarik pula satu kesimpulan baru Yakni tiada orang yang tahu kemampuan Chia Siao Hang yang sebenarnya Ilmu pedangnya telah berhasil mencapai suatu tingkat kesempurnaan yang mengerikan sekali Tapi Chia Sian Seng mengatakan kepandayan tersebut masih belum berhasil mencapai taraf yang dimiliki Tingpeng sekarang Dengan suara rendah ketua Hoa San Pei Chin Hoi Kiam Hek Leng Net Hang berbisik sekalipun Chia Tai Hiap bisa menangkan Tingpeng Kita pun tak bisa terlalu mengharapkan terlalu banyak Karena mengundang dia keluar untuk mengurusi persoalan ini mungkin lebih tidak gampang dibandingkan dengan kita turun tangan sendiri untuk menghadapi Tingpeng Semua orang menundukkan kepalanya rendah-rendah Apa yang diucapkan Chia Siao Giok tadi terasa masih mendengung di sisi telinga mereka Pandangan Chia Siao Hang terhadap mereka sudah jelas menerangkan segala galanya Mereka tak berani marah kepada Chia Siao Hang Karena Chia Siao Hang memang berhak untuk mengeritik mereka Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah jangan sampai kritikan tersebut tersiar sampai di luar perkampungan Sewaktu datang tadi, gaya ke enam orang itu sangat gagah Naik perahu baru keluar Chia dan disambut masuk ke dalam perkampungan seperti tamu agung Tapi sewaktu berlalu dari situ keadaannya mengenaskan sekali Sekalipun mereka masih juga menunggang perahu yang sangat megah itu Meski diantar oleh Chia Sian Seng, tapi barisan penyambut tamu agung yang berjajar di tepi perkampungan telah dibubarkan Bahkan sudah bubar sebelum mereka naik ke atas perahu Maksud dari kenyataan itu sudah jelas sekali Yakni barisan penyambut tersebut bukan disiapkan untuk menyambut kedatangan mereka Apa yang mereka saksikan hanya suatu kebetulan saja Sewaktu mereka pergi, tamu agung dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng belum ada yang pergi Untuk membuat orang tidak salah paham, maka barisan tersebut dibubarkan Hal ini membuat di atas wajah mereka yang sedih, diliputi pula perasaan malu Terutama sekali ketika perahu mereka menepi di pantai seberang Betapapun buka dengan sorot metu kawanan jago perselatan yang dialihkan ke arah mereka Dengan pandangan tercengang serta perasaan tidak mengerti Rasa malu yang mencekam di dalam hati mereka makin bertambah tebal Cuma saja walaupun dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng mereka mendapat perlakuan yang kurang baik Namun dalam pandangan kawanan perselatan itu, kedudukan mereka masih tetap tinggi dan terhormat bagaikan malaikat Oleh karena itu tak ada yang berani meju bertanya kepada mereka Apa gerangan yang telah terjadi di tepi seberang sana Bahkan semua orang masih mempunyai satu hal yang paling diperhatikan Bagaimanakah akhir pertarungan antara Ting Peng dengan Chia Sia Hong? Untuk saja Chia Sian Seng ikut mengantar mereka ke seberang Dan Chia Sian Seng sudah termasur sebagai seorang yang ramah dan hangat bergaul dengan semua orang Maka ada orang yang sudah berjalan menghampiri Chia Sian Seng Bahkan sudah bersiap-siap untuk menyapa Walaupun Chia Sian Seng mempunyai pergaulan yang luas Tapi orang yang bisa mempunyai hubungan dengannya Paling tidak juga seseorang yang punya nama Orang itu bernama Lo Ke Seng Seorang Chong Yau Tau dari suatu perusahaan pengawalan barang Yang tidak terhitung besar namun juga tidak terhitung kecil Maka bagaimanapun juga Lo Chong Yau Tau masih mempunyai sedikit nama Yang cukup lumayan dalam dunia persilatan Terlepas dari kedudukannya itu Dia masih ada satu hal yang bisa diandalkan Yakni Chia Sian Seng pernah mempunyai sedikit hubungan dengannya Ketika ia secara kebetulan melewati kota di mana perusahaan pengawalan barang itu dibuka Ia pernah menerima jamuannya bahkan menjadi tamu seharian penuh di rumahnya Oleh karena itu, Lo Ke Seng merasa inilah saatnya untuk memperlihatkan hubungannya itu kepada umum Tampaknya Chia Sian Seng juga telah melihat kehadirannya Maka sebelum ia sempat buka suara Dia telah menegur lebih dulu saudara Ke Seng Maaf, maaf, aku tak tahu kalau kau pun turut hadir di sini Mengapa tidak memberi kabar dulu kepada si O Te Sungguh mohon maaf atas keterlambatanku datang menyambutmu di hadapan begitu banyak orang Dalam sebutan yang begitu ramah hampir saja air metal Okei senjatuh bercucuran saking terharunya Sikap mesra dari Chia Sian Seng kepadanya ini membuat kedudukannya di antara setian banyak orang menanjak tinggi secara tiba-tiba Di kemudian hari, sekalipun Chia Sian Seng menyuruh pergi mati Tanpa ragu dia pasti akan melaksanakannya Karena bagi orang-orang persilatan, yang penting adalah gengsi Maka Lo Ke Seng menjadi tergagak dengan metal, terbelalak Saking terharunya dia sampai tak tahu bagaimana harus menjawab Sambil tertawa kembali Chia Sian Seng berkata Mungkin pertarungan ini dibatalkan, mengapa tanya Lo Ke Seng cepat-cepat? Chia Sian Seng tertawa Sebab Ting Kongcu telah bersahabat dengan nona kami Malah mereka dapat berbincang-bincang dengan akrab sekali Lantas bagaimana dengan soal pertarungan itu entahlah Mereka belum membicarakannya lagi Tapi seandainya Ting Kongcu bersahabat dengan nona kami Tentunya ia akan merasa rikuh untuk menantang Lo Taiya kami lagi Walaupun Chia Sian Seng tidak memberitahukan apa-apa Tapi terhadap pertarungan antara Ting Peng dengan Chia Siao Hang pun telah mengemukakan dugaan pribadinya Dugaannya tentu saja tak bisa dianggap sebagai jawaban Tapi dugaan dari Chia Sian Seng adalah congkoan dari perkampungan Sin Kiam San Cheng Karena Chia Sian Seng mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam dunia persilatan Perkataannya cukup berbobot Oleh karena itu bila tiada suatu keyakinan yang memadahi tak mungkin tidak akan semelarangan berbicara Apalagi mengemukakannya di depan umum Oleh karena itu, apa yang dikatakan hampir boleh dibilang merupakan suatu jawaban Suara laan nafas segera terdengar di antara kawanan jago persilatan itu Agaknya mereka semua merasa kejadian itu patut disesalkan, patut disayangkan Tapi seperti juga banyak yang menyambut berita itu dengan perasaan gembira Walaupun dengan susah payah mereka datang dari tempat yang jauh untuk menghadiri keramaian tersebut Tapi tampaknya kehadiran mereka bukan berharap untuk bisa menyaksikan akhir dari pertarungan tersebut Entah siapapun yang menang dan siapa yang kalah Dalam anggapan setiap orang, Chia Siaw Hang adalah dewa, malaikat, seorang jago pedang yang tiada taranya Semacam perlambang dari suatu kejayaan dan keagungan Tentu saja tiada orang yang berharap dewanya kalah, malaikatnya menderita kekalahan hebat di tangan orang Tingpeng pun merupakan suatu perlambang pula dalam hati sementara orang Terutama sekali dalam hati kaum muda serta kaum wanita Kemunculannya yang tiba-tiba, kecemerlangan dan kejayaan yang diperolehnya secara tiba-tiba Penuh mengandung sistem bekerja yang segar, yang santai dan penuh jiwa kemudahan Sistem yang diperlihatkan kepada umum seolah-olah merupakan suatu pendobrakan Suatu pendobrakan terhadap tradisi kuno yang penuh dengan segala macam tata kera yang serba kaku dan disiplin Dia seakan-akan muncul dengan suatu cita-cita, yakni menantang duel terhadap segala macam tata kera kuno tersebut Dia pun menunjukkan sikap yang gagah dan angkuh untuk menantang kaum tua serta kaum ketua kenamaan untuk beradu kepandayan Tindakan semacam ini, bagi perasaan kaum muda merupakan suatu dorongan semangat yang besar untuk maju Oleh karena itu, mereka pun tidak berharap tim pengkena dirobohkan dalam pertarungan tersebut Sekalipun jawaban yang diperoleh kurang merangsang perasaan, namun setiap orang merasa gembira Membuat setiap orang merasa puas pula terhadap hasil dari pertempuran itu Rumah rahasia tingka ONGCU dan Nona kami telah menjadi sahabat karib Berita itu merupakan suatu kenyataan dan diumumkan Chia Sian Seng kepada semua orang Agaknya berita tersebut merupakan suatu kenyataan yang tak akan dibantah oleh setiap orang Meskipun pemimpin ke enam partai besar pernah merasakan kelihayan dari tim peng Namun mereka pun tidak menyangkal kenyataan tersebut Dengan mecu kepala sendiri mereka saksikan Chia Siao Giok menggandeng tangan tim peng masuk ke dalam Perkampungan, hubungan mereka berdua nampaknya amat erat Tapi kenyataan yang sebenarnya belum tentu akan sesederhana apa yang dibayangkan semua orang Chia Siao Giok memang amat cantik, seorang gadis yang cantik jelita Di bawah senyumannya setiap lelaki akan merasa seolah-olah tak dapat menampik setiap permohonannya Kalau mereka dapat berjalan sambil bergandengan tangan dengannya Sekalipun di depan metle, terdapat kawah gunung berapi Orang-orang lelaki bisa saja melompat ke dalam tanpa mengeringitkan dahi Tapi tingpeng bukan lelaki sembarangan, dia tidak begitu mudah untuk ditundukan Karena dia telah mengalami rayuan maut dari Bini Liu Yoxiong Chin Ko Ching memang seorang perempuan yang amat menggetarkan hati kaum lelaki Karena dia mempunyai seorang istri Lasei Walaupun selama berada di hadapannya Chin Chin tak pernah menggunakan ilmu rayuan apa-apa Namun kecantikan wajahnya selembut air, tak akan bisa ditandingi oleh perempuan manapun Cia Xiao Giok berbeda dengan kedua orang perempuan itu Dia seakan-akan memiliki kelebihan dari dua orang perempuan tersebut Daya tarik dari Chin Ko Ching dan kelembutan dari Chin Chin Akan tetapi Xiao Giok tidak sejalang Chin Ko Ching Dia pun tidak seanggun Chin Chin Bagi lelaki lain, mungkin dia tak akan mengalami kegagalan Tapi bagi tingpeng, dengan mudah akan terlihat kelemahan-kelemahannya Oleh karena itu, ketika mereka berdua sudah duduk Pelayan sudah menghidangkan sayur dan arak Dan setelah mereka meneguk tiga cawan arak Dimana Cia Xiao Giok mulai mabuk serta memancarkan daya tarik ke gadisannya Ting pengmalahan merasa kegembiraannya lenyap tak berbekas Tiba-tiba Cia Xiao Giok memerintahkan pelayan untuk mengundurkan diri Setelah memenuhi cawannya dengan arak keempat Ia menjatuhkan diri bersandar di atas dadanya dan tertawa merdu Disiknya mari, kita meneguk secawan arak lagi Kalau di masa lalu, sekalipun arak tersebut adalah arak beracun Pasti tak akan ada orang yang menampiknya Tapi ting peng justru mendorong tubuhnya dengan dingin Dan menampik pula arak tersebut dengan dingin Kemudian menjawab tiga cawan arak sudah cukup Sebagai sopan santun cawan keempat ini Terlalu berlebihan Cia Xiao Giok Pertegun Baru pertama kali ini dia didorong orang untuk menjauh Lagi pula oleh seorang pria Sejak dia tiba di perkampungan Sin Kiam San Cheng Entah sudah berapa banyak jago pedang dan jago silat muda yang menjadi tamunya Mereka datang karena terangsang oleh kecantikan Serta kelincahannya bahkan gara-gara saling berebut Mengambilkan sapu tangannya yang terjatuh ke tanah Dua orang lelaki telah saling mencabut pedang untuk berdual mati-matian Tapi sekarang dia telah didorong orang Kenyataan ini membuatnya merasa sedih Tapi juga mendatangkan semacam merangsangan baru Lelaki ini ternyata masih dapat menampik bujuk rayunya Maka dia pun bertekad untuk menaklukannya Oleh karena itu, sambil tertawa dia lantas berkata Ting to aku, masa memberi muka kepada ku pun kau tak sudi Ting pemberkerut kening, kemudian menjawab tanpa perasaan Di antara kita berdua tak pernah mempunyai suatu hubungan Lagiulah aku tak pernah minum arak Karena suatu perasaan belaka kata-kata yang tanpa perasaan sama artinya Dengan sebuah tamparan keras yang mendam perat di atas pipinya Kontan senyuman di ujung bibirnya menjadi kaku Hal ini pun mendatangkan satu perasaan malu yang belum pernah dialaminya sebelumnya Sepasang matanya segera menjadi merah Titik air mat jatuh berlinang dengan wajah yang mengenaskan Dia awasi wajah tingpeng tanpa berkedip Sikap yang begitu mengenaskan bukan cuma bisa meruntuhkan perasaan kau melelaki Manusia baja pun akan turut meleleh Tapi tingpeng bukan manusia baja Dia adalah seorang yang berperasaan lebih keras daripada baja Maka dengan wajah yang menunjukkan perasaan wakserunya Nona Chia, bila kau ingin merayu orang Maka usiamu masih kelewat muda Kalau ingin menangis eeomen maka usiamu sudah kegedaan Yang paling menjemukan dari seorang gadis adalah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan usia sendiri Hampir saja air matu Chia Siow Giok bercucuran dengan deras Tapi setelah mendengar perkataan itu Dengan cepat dia menyekai matanya Lalu berkata sambil tertawa Tingpeng to aku kau pandai sekali bergurau Perubahan sikap yang begitu cepat Malahan justru membuat tingpeng menjadi terteguan Perubahan sikap seseorang ternyata bisa mengalami perubahan dengan sedemikian cepatnya Dalam waktu singkat terutama bagi seorang perempuan Paling tidak dia harus berpengalaman selama banyak tahun dalam sarang pelacuran Sebelum dapat menguasai sikap semacam itu Maka sekali lagi tingpeng mengawasi perempuan itu dengan seksama Ia benar-benar tidak berhasil menjumpai lagi perasaan marah Atau perasaan sedih lagi di atas wajahnya Ting to aku kau pandai benar bergurau Sebetulnya ucapan tersebut merupakan sepatah kata yang sangat umum Tapi seandainya dia bukan seorang perempuan pelacur Yang sudah biasa menghadapi pelbagai macam tantangan hidup dalam keadaan seperti ini Mustahil dia bisa menggunakan kata-kata tersebut Menggunakan sepatah kata untuk membuang jauh-jauh semua kejengahan Care semacam ini tak bisa dikatakan suatu kata-kata merendah Tapi boleh dibilang merupakan suatu teknik untuk menghilangkan kejengahan Tak tahan lagi tingpeng segera bertanya berapakah umurmu tahun ini Chia Siao Giok tertawa Perkataan yang paling tak bisa dipercaya di dunia ini adalah ucapan dari seorang perempuan Semasa masih muda dulu aku selalu lebih suka dianggap orang telah dewasa Telah matang maka aku selalu menambah umurku dengan 1-2 tahun Tapi setelah aku benar-benar menjadi dewasa dan matang Aku pun khawatir diriku kelewat cepat menjadi tua Maka aku pun mengurangi usiaku dengan 1-2 tahun Selewatnya beberapa tahun lagi Bila aku benar-benar sudah meningkat tua Mungkin umurku akan dikurangi dengan lebih banyak lagi Sampai aku sendiri pun tak jelas berapa sebenarnya umurku Tapi aku toh pasti mempunyai suatu umur yang dapat membuat dirimu sendiri merasa puas Bukan usiaku yang tidak kelewat besar juga tidak kelewat kecil Tentu saja itulah sebabnya kebanyakan perempuan selalu hidup antara usia 19-20 tahun Kalau sebelum usia itu maka usianya harus dikurangi 1-2 tahun Tapi selanjutnya harus ditambah 1 tahun Oleh karena itu kalau tahun berselang aku mengaku berumur 19 tahun dan tahun ini 20 tahun Maka sekarang aku kalau ku beritahukan kepadamu tahun ini aku berumur 20 tahun dan tahun depan aku berumur 19 tahun Ting peng merasa kalau kecerdasan gadis ini sangat menarik hati Sambil tertawa dia bertanya lagi tahun lalu kita belum bersuamuka Maka aku tidak tahu berapa usiamu yang sebenarnya Itu mah tidak menjadi soal sahut sia siau giyok sambil tertawa Pokoknya kalau aku bukan 19 tentu 20 tahun Asal kau tidak menganggap aku berusia 21 tahun Aku tak akan menjadi marah aaai Kalau begitu anggap saja aku tak pernah bertanya ting peng menghela nafas Sia siau giyok memutar biji matanya Lalu berkata sebenarnya memang begitu Ting to aku tidak nampak seperti orang bodoh Mengapa kau harus mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu Ia memang seorang perempuan yang sangat memahami perasaan kaum lelaki Setelah mengalami kegagalan dalam taktik merayu dan taktik lemah lembut Kini dia telah bertukar dengan taktik yang ketiga Ia memang disadarkan oleh sepatah kata dari ting peng Untuk merayu usiaku kelewat kecil Untuk menangis menjadi eilmen Usiamu kelewat besar dari perkataan itu Dengan cepat ia tahu kesan macam apakah yang didapatkan ting peng terhadap dirinya Selain itu dia pun segera mengetahui perempuan macam apapula yang paling digemari oleh ting peng Diam-diam ia menyalahkan kebodohan sendiri yang telah banyak melakukan kesalahan Padahal perempuan macam apakah yang digemari ting peng Sedikit banyak seharusnya dia sudah harus mempunyai gambaran Sewaktu di pintu gerbang tadi Justru karena ejekan dan sindirannya terhadap ketua enam partai Ia berhasil menangkan persahabatan dari ting peng dan mengajaknya masuk ke dalam Ada sementara orang lelaki memang menyukai perempuan yang suka menyindir Kebetulan pula ting peng adalah salah seorang di antaranya Hal ini justru meningkatkan kegembiraan Chia Siao Giok Dia ingin mencoba merasakan hal-hal yang baru Dia ingin mencoba untuk menundukkan lelaki ini Tapi dia pun merasa agak takut Dalam pengalamannya dia belum pernah merasakan peranan semacam ini Dia tak tahu apakah dia bisa berbuat dengan sebaik-baiknya Ia masih menggigit jarinya sambil berpikir tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan Dan perkataan apa yang hendak dikatakan Tetapi ting peng tidak memberi kesempatan lagi Dengan suara hambar katanya nona Chia Sekarang kau bisa mengundang keluar ayahmu Chia Siao Hang menjadi tertegun Apa kau masih akan mencari ayahku untuk berdual serunya keheranan Aku memang datang kesini lantaran persoalan ini sahut ting penghambar Entah sudah berapa banyak akal yang dipikir Chia Siao Giok Tapi akhirnya semua akal tersebut dilepaskan Dia tahu harus menggunakan care apa untuk menghalangi terjadinya duel tersebut Tapi ting peng telah mengemukakan jawaban yang sedang dipikirkannya itu Nona Chia, apakah kau berharap kita bisa menjadi sahabat yang baik Tentu saja, aku ingin membalas budi pertolonganmu Sekalipun berbicara yang sebenarnya walaupun kau benar-benar telah menolongku Tapi aku pun tak usah menerimanya sebab kau bukan menolong aku karena ingin menolongku Lantas karena apakah aku telah menolongmu Kau hanya bertindak demi menjaga gengsimu, martabatmu Kau tidak menghendaki ada orang lain membunuh orang di pagoda Anggue Hekmu itu Coba kalau beralih ke tempat lain, kau pasti tak akan menggubris tidak Kau keliru, sekalipun berada di tempat lain aku juga akan mengurusinya Asal aku berada di Telaga Siou, siapapun tak boleh membunuh orang di situ Kecuali aku sendiri Cia Siou Giok tertawa, kejumawa antingpeng membuatnya makin gembira Semakin jumawa semakin nampaknya tawa tak yang sebenarnya dari seseorang Oleh karena itu katanya sambil tertawa Tapi sewaktu berada di pagoda Anggue Hekmu hari, bukankah banyak juga yang mati di situ? Dan lagi orang-orang itu bukan mati di tanganmu Walaupun orang-orang itu bukan mati di tanganku Tapi aku merasa mereka memang pantas untuk mati Asal aku menganggap orang itu pantas mati Dan ada orang yang mewakiliku untuk membunuhnya Mengapa aku tidak menyimpan tenaga baik-baik? Inilah tindakan dari seorang lelaki yang pandai Lagi pula seorang lelaki yang telah dapat mengendalikan semua perasaan dan napsunya Sehingga tak sampai dikemukakan secara nyata Diam-diam Cia Siou Giok mendapat kembali suatu kelebihan dari tingpeng dalam hatinya Kalau begitu, aku masih bukan termasuk orang yang kau anggap pantas untuk mati Katanya kemudian Benar, dulu aku sama sekali tak mengenalmu Bahkan aku pun tidak tahu kalau kau putrinya Cia Siou Hong Tentu saja tak bisa memutuskan kau beralasan untuk mati atau tidak Sekarang kau tidak tahu Apakah kau menganggap aku tidak pantas untuk mati Tingpeng segera tertawa benar Bila ingin mengetahui apakah seseorang pantas mati atau tidak Hal ini harus dilihat dulu Pernahkah dia menyalahi diriku atau tidak Kau masih belum melakukan perbuatan brutal semacam itu Andai kata suatu hari aku benar-benar menyalahimu Aku hanya bisa berkata Berhati-hatilah kau Sekalipun kau adalah putrinya Cia Siou Hong Aku tetap tak akan mengampunimu Cia Siou Giok menjulurkan hidahnya dan tertawa nakal Kalau begitu, aku akan selalu memperingatkan diriku sendiri Janganlah berbuat sesuatu yang menyalahi dirimu Kalau memang begitu, kau pun tak usah melakukan perbuatan-perbuatan yang kau anggap jerdik Tapi justru menjemukan diriku Tingtoako, aku benar-benar tidak tahu perbuatan apakah yang menjemukan hatimu Tingpeng segera mendengus dingin Seperti apa yang kau lakukan sekarang Selalu mengulur waktu dan ingin menghalangi niatku untuk berdual dengan ayahmu Perbuatan semacam ini merupakan suatu perbuatan yang sangat menjemukan hatiku Yang paling kubenci adalah perempuan yang tidak tahu kedudukannya sebagai seorang perempuan Perempuan yang selalu ingin mencampuri urusan orang lelaki Sewaktu mengucapkan kata tersebut Di depan matanya seakan-akan muncul bayangan dari Tsing Kocing perempuan yang paling dibencinya itu Hingga tanpa terasa-rasa muak yang menghiasi wajahnya nampak bertambah tebal Tia Siao Giok merasa terperanjat sekali Dia sangat memahami pengalaman Tingpeng Bima Salampau Terutama sekali peristiwanya dengan Liu Yoxiong Pembalasan yang dilukiskan terhadap Liu Yoxiong boleh dibilang mendekati kebrutalan Sekalipun berbicara dari setiap perbuatan yang pernah dilakukan Liu Yoxiong terhadapnya Pembalasan itu tidak terhitung kebangetan Tapi setiap pembalasan yang dilancarkan olehnya sudah pasti memberikan pukulan batin yang amat besar bagi Liu Yoxiong Tsing Kocing ingin membantu Liu Yoxiong untuk merangkak ke tempat kedudukan yang lebih tinggilah baru menipu Tingpeng dan mempermainkan dirinya Oleh sebab itu Tingpeng bukan cuma membenci perempuan semacam ini Dia pun paling benci terhadap perempuan-perempuan yang suka mencampuri urusan orang lelaki Dengan cepat siya siyao giyok tahu apa yang harus dilakukan olehnya Sambil tertawa katanya Ting to aku, kau salah paham Aku tidak bermaksud menghalangimu untuk berdual dengan ayahku Aku pun merasa tak mampu untuk menghalangi keinginanmu itu Seperti juga aku tak sanggup untuk mengundangnya keluar Karena aku sendiri pun tidak tahu apakah dia berada di rumah atau tidak sekarang Apa bukankah tadi kau mengatakan Benar, belum lama berselang aku telah berjumpa dengan ayahku dan berbincang-bincang dengannya Tapi dia tidak mengemukakan pendapat apa-apa terhadap soal tersebut Ia tidak mengatakan menerima tantanganmu juga tidak mengatakan menampik dia dapat menyaksikan perubahan di atas wajah Tingpeng Buru-buru lanjutnya dalam persoalan ini Aku benar-benar tak dapat mengambilkan keputusan apa Apa bagi ayahku, satu-satunya kaya hanyalah ku ajak untuk pergi mencarinya Coba, dilihat apa keputusannya nanti Sekarang, ada tiga orang sedang berdiri di depan pintu besar yang tertutup rapat Berdiri termangu sambil mengawasi gembokan besar yang telah berkarat itu Selain Tingpeng dan Chia Siao Giok, terdapat pula aku Pelayan yang setia ini meski tak pandai berbicara, namun dia sangat pandai memahami perasaan orang Bila tidak membutuhkan kehadirannya, dia tak akan ditemukan, tapi bila dia dibutuhkan maka tak pernah ia ketinggalan Sewaktu Tingpeng mengikuti Chia Siao Giok keluar dari ruangan Bagaikan bayangan saja diatur di belakangnya Cambuk yang semula berada di tangan kini sudah tak nampak lagi Sebaliknya sebilah pisau belati terselip pada pinggangnya Dua belah gelang perak melingkar di atas lengannya Sedang di ujung jarinya mengenakan sebuah cincin berdiri Senjata semacam ini nampaknya seperti tak akan mendatangkan kegunaan apa-apa Tapi Tingpeng tahu kalau senjata-senjata yang dibawa aku mempunyai khasiat dan kekuatan yang luar biasa Sambil menuding bangunan berdinding tinggi Di hadapannya, Chia Siao Giok berkata Selama banyak tahun ayahku bersembunyi di dalam sana Kata sembunyi yang Siao Muai pergunakan ini mungkin kurang tepat Karena jejak dia orang tua memang sukar diikuti Dia pun bukan selalu berada di dalam sana Tentang soal ini Tingpeng sudah tahu Semenjak sin kiam sanceng dihuni Chia Siao Giok Jumlah anggota perkampungan itu pun semakin bertambah banyak Asal jumlah penghuninya semakin sukar dipegang akin Banyak Kembali Chia Siao Giok berkata Rahasia pun bila ayahku berada di rumah Dia pasti berdiam di dalam sana Kalau tidak aku pun tak tahu dia berada di mana Belum lama berselang di atau masih berada di rumah Tapi sekarang, apakah dia masih berada di sana atau tidak sukar untuk diketahui Dulu dia pun sering berbuat demikian Kaki depan masih melangkah keluar untuk menyapa orang Dalam waktu singkat dia sudah hilang tak berbekas Kemudian terdengar ada orang yang berkata kalau ia telah berjumpa dengannya di kota Padahal selisih waktunya antara kejadian pertama dengan kejadian lain cuma 2 jam 2 jam memang sudah cukup baginya untuk sampai di suatu tempat yang lain Kata Ting Peng sambil tertawa Tapi kota itu berjarak hampir 500 li dari sini Seru Chia Siao Giok sambil tertawa Oh oh oh, kecuali dia bersayap dan bisa terbang di angkasa Apakah ayahmu telah berhasil melatih diri menjadi dewa Seru Ting Peng dengan wajah menunjukkan perasaan kaget Ayahku bukan dewa, juga tak bersayap Paling banter karena tenaga dalamnya telah mencapai kesempurnaan Sehingga ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkat kesempurnaan Maka dia dapat melewati perintang jalan yang sukar dilewati orang lain Dan memotong jalan terpendek Itulah sebabnya dia lebih cepat daripada orang lain Ting Peng segera manggut-manggut Ya mungkin saja memang demikian 500 li adalah jarak untuk kebanyakan orang Misalnya dari kiri bukit berputar ke sebelah kanan bukit Sebaliknya jika rata tidak berjalan memutar Tapi memotong bukit tentu saja jaraknya tinggal separuhnya saja Ya mungkin begitulah kejadiannya Ting Peng segera menuding ke arah gembokan di depan pintu Kemudian berkata lagi kalau begitu Walaupun pintu ini terkunci tapi belum tentu bisa membuktikan Kalau ayahmu tidak berada di sana benar berada di depan Tentu aku, siau mo'ai tak berani berbohong Aku memang benar-benar tidak tahu apakah ayahku berada di dalam sana atau tidak Bagaimana kalau kita berteriak memanggil dari luar pintu Mungkin hal itu pun tak ada gunanya Karena siau mo'ai juga tak pernah masuk ke sana Tapi dulu aku pernah mencoba Ada kalanya sekalipun dia orang tua berada di dalam Namun ia tidak menyahut atas panggilanku Ia pernah berpesan, bila dia ingin bertemu dengan orang Maka dia akan munculkan diri dengan sendirinya Kalau tidak maka tak usah masuk untuk mengganggunya Kalau begini terpaksa aku harus mendobrak pintu dan masuk ke dalam Tentu saja bukan hanya care ini saja yang tersedia Misalnya dengan melompati pagar pekarangan Kau pun bisa masuk ke dalam Tapi agaknya tingpo aku bukan seseorang yang sudi melompati dinding pekarangan orang Benar, aku datang mencari ayahmu dan menantangnya berdual Semuanya ku lakukan dengan care yang terbuka dan belak-belakan Aku tak ingin menirukan seng pencuri yang menerobos masuk ke rumah orang Dengan melompati dinding pekarangan orang setelah berpikir sebentar Dia berkata lagi aku hendak masuk ke dalam dengan mendobrak pintu Tentunya kau tak akan menghalangi perbuatanku ini bukan? Chia-Ciao Giok tertawa Sebetulnya aku wajib menghalangi perbuatanmu Tapi tenaga dan kemampuanku belum cukup untuk menghalangi perbuatanmu itu Maka apa gunanya aku harus mengorbankan tenaga dengan percuma? Apa yang hendak kau dobrak tak lebih hanya sebuah pintu? Mengapa aku harus pertaruhkan nyawa untuk melindungi benda mati nona Chia? Kau memang seorang gadis yang sangat cerdik puji tingpeng sambil tertawa Chia-Ciao Giok turut tertawa Ayahku telah banyak menyalahi orang Tapi jarang punya berapa orang teman Walaupun perkampungan Sien Kiam San Cheng termasukur di seluruh dunia Tapi tak akan melindungi diriku Sebagai anak gadis Chia-Ciao Hong Kalau tidak cerdik berarti umurku tak bisa panjang benar Nama besar ayahmu tak dapat menjamin orang lain tidak membunuhmu Seperti juga Tian Xiang Hui yang mengejar dirinya tempoh hari Toh tiada orang yang berani menghalangi mereka Siapa bilang tak ada? Ting to aku kan telah menghalangi mereka Kasru Chia-Ciao Giok sambil tertawa Orang yang berani turun tangan terhadap anak gadis Chia-Ciao Hong Sudah pasti dia bukan sembelarangan orang Oleh karena itu orang yang bisa melindungiku pun tak banyak jumlahnya Apalagi seperti orang Toh aku boleh dibilang jarangnya jarang nona Chia Jangan lupa kalau aku datang mencari ayahmu untuk diajak berdua Lebih baik kau jangan kelewat terburu napsu untuk bersahabat denganku Kata Ting Peng Dingin Mengapa? Yang kau tantang untuk berdua toh ayahku Bukan aku Apa sangkut prautnya antara tantanganmu itu dengan persahabatan di antara kita berdua Bila pertarunganku dengan ayahmu telah berlangsung Maka salah satu pihak pasti akan menderita kekalahan itu sudah pasti Tapi kejadian itu pun tak akan besar pengaruhnya Bila kepandaian silat telah berhasil mencapai ketingkatan seperti apa yang kalian miliki Menang kalah hanya selisih sedikit sekali Mustahil pertarungan tersebut dapat diakhiri dengan mengalirkan darah Sukar untuk dikatakan begitu Misalnya saja seperti ilmu goloku Bila telah dilancarkan maka akan sulit untuk ditarik kembali Kau berhasil melukati Yan Xianghui Mengalahkan Lim Yok pembukankah semuanya bisa dilepaskan dengan leluasa hal ini Disebabkan selisih kepandaian mereka dengan ku amat jauh Aku belum menyerang dengan sepenuh tenaga Chia Xiao Giok segera tertawa Ketika kau melangsungkan pertarungan melawan ayahku Rasanya kau pun tak usah menyerang dengan sepenuh tenaga Pertarungan antara jago lihai hanya berbeda dalam hal teknik serta taktik Tidak diputuskan oleh kekuatan tenaga Ada kalanya dengan berdiri saling berhadapan tanpa turun tangan pun Kedua belah pihak sudah tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah hebat Benar kepandaianmu Kalau tidak masa kau bisa mengucapkan perkataan semacam ini Orang yang belum mencapai suatu tingkatan tertentu Tak mungkin dia bisa memahami arti dari kata-kata tersebut Seru tingpeng dengan perasaan tergerak Ting to aku, aku adalah putrinya Chia Xiao Hong Majikan generasi yang akan datang dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Tentu saja kepandaianku tak boleh sangat cetek Dengan kemampuan yang kau miliki Tidak seharusnya kau melarikan diri Sewaktu dikejar oleh Tian Xiang Hui tempoh hari Sebab kepandaian mereka tidak sehebat Kepandaianmu sekali lagi Chia Xiao Giok merasakan hatinya bergetar keras Dia tak menyangka kalau tingpeng begitu teliti Lagi pula dapat menangkap kelemahan-kelemahan Di balik perkataannya itu Dengan cepat otaknya berputar kencang Dengan cepat dia telah berhasil menemukan sebuah akal bagus Dia tahu apa yang harus diperbuatnya sekarang Alasan apapun tak akan berhasil menutupi kelemahannya itu Malah justru dengan berterus terang keadaannya Malah bertambah bahaya Sambil tertawa di alantes berkata Kalau kepandaianku betul-betul selisih banyak Bila dibandingkan dengan kepandaian mereka Bagaimana mungkin aku bisa meloloskan diri Dari pengejaran mereka dan kabur ke pagodaang BWE Kalau begitu kau memang bermaksud untuk melarikan diri Boleh dibilang begitulah Aku tahu kalau sepasang suami istri itu adalah manusia yang sangat lihai Karenanya aku ingin melihat siapakah yang sanggup mengatasi kebuasan mereka Aku ingin tahu setelah ayahku menolong banyak orang Untuk melepaskan diri dari kesulitan Bila putrinya yang menjumpai kesulitan Siapa pula yang akan menampilkan diri untuk melindungiku Akhirnya hasil yang kau peroleh Ternyata sangat tidak memuaskan hatimu Benar jawab Chia Siao Giok Sambil tertawa Hari itu dalam pagodaang BWE Hek dari Tingto Ako Hampir dipenuhi oleh jago-jago Kenamaan dari empat penjuruh di dunia Tapi hasilnya amat mengecewakan hatiku Maka sejak hari itu Pandanganku terhadap kaum pendekar dunia persilatan pun telah berubah sama sekali Setelah tertawa, kembali lanjutnya Cuma aku pun tidak terhitung sama sekali Tanpa hasil Paling tidak kau masih sempat bertemu dengan seorang enghiong muda macam Tingto Ako Tapi aku bukan menolongmu karena jiwa pendekarku Paling tidak kau telah menolongku Hal ini dikarenakan aku tidak mengijankan ada orang yang melakukan pembunuhan di tempat kediamanku Dan lagi karena aku mempertimbangkan kepandai yang ku sudah pasti dapat menangkan lawan Kalau tidak, aku pun tak akan bertindak bodoh dengan mempertaruhkan nyawaku untuk menolongmu benar Siau Moai pun tahu Aku dengan Tingto Ako sama sekali tak punya hubungan apa-apa Aku pun tidak beralasan untuk memohon kepada Tingto Ako untuk berbuat demikian Hmm, tampaknya kau dapat memandang lebih luas atas persoalan ini Cia Siau Giyok tertawa Aku hanya membandingkan diriku sendiri dengan orang lain Kalau suruh aku mengorbankan jiwa hanya untuk menolong seseorang yang tak ku kenal Aku pun sama saja tak akan melakukannya Kecuali dia adalah orang yang ku cinta atau ku kenal secara akrab Sudahkah kau jumpai seseorang macam ini? Belum, tapi aku percaya sebentar lagi akan ku jumpai orang itu Sinar matanya dialihkan ke wajah Tingpeng Hampir saja dia meneriakan namanya Tapi Tingpeng seakan-akan tidak melihat tandanya itu Malah ujarnya dingin aku telah berhasil menemukannya Dia adalah istriku Cing-Cing Cia Siau Giyok tidak marah Hanya katanya sambil tertawa dia memang seorang yang Hoki Tingpeng bertekad untuk mengakhiri pembicaraan yang tak berverguna itu Ia segera berpaling dan mengulapkan tangannya kepada aku yang ada di sisinya Rusak gembokan itu, dobrak pintunya aku maju dan menghajar gembokan tersebut dengan kepalan tinjunya Tapi saat itulah muncul empat sosok tubuh manusia Rumah penyimpan pedang sebetulnya Entah keempat orang itu jelas bersembunyi di mana Tiba-tiba saja mereka menampakkan diri Bahkan dengan cepat telah muncul di hadapan aku Paras muka mereka sangat dingin Usianya antara 40 tahunan dan setiap orang mengenakan jubah abu-abu dengan membawa sebilah pedang Muka mereka kaku tanpa emosi, dengan metu yang abu-abu dan dalam mereka mengawasi aku tanpa berkedip Aku tidak bergerak Dia menengok ke arah Tingpeng dan menunggu petunjuk selanjutnya Tingpeng sedang memandang pula ke arah Chia Siao Giok Tapi Chia Siao Giok hanya tertawa sambil berkata Saudara Tingpeng kalau ku katakan keempat orang ini tidak ku kenal Percayakah kau kau maksudkan mereka bukan anggota perkampungan Sien Kiam Sanceng? Soal ini tak berani ku katakan Karena aku baru satu tahun lebih datang kemari Walaupun setahun lebih tidak terhitung lama Tapi masa anggota keluarga sendiri pun tidak kau kena Satu rasanya hal ini mustahil Chia Siao Giok tertawa Orang-orang yang lain tentu saja ku kenal Lagi pula mereka baru ku undang setelah aku berada di sini Tapi orang yang berada dalam halaman ini tak seorang pun yang ku kenal Sebab aku tak pernah masuk ke dalam sedang mereka pun tak pernah keluar Kalau selamanya tak pernah keluar Bagaimana kira mereka untuk selanjutnya hidup? Aku tak tahu Aku pun tidak mengurusi soal rumah tangga Chia Teng Seng Yang mengurusi soal itu Chia Teng Seng adalah Chia Sian Seng Semua orang hanya memanggilnya sebagai Chia Sian Seng dan tak tahu siapa namanya Chia Siao Giok adalah majikan perkampungan ini Tentu saja dia tak usah memanggilnya Chia Sian Seng Tapi hingga sekarang dia baru secara langsung menyebut namanya Tapi salah seorang di antara lelaki setengah umur itu telah berbicara Suaranya persis sekaku paras mukanya Chia Teng Seng juga tidak tahu tentang kami Kami masuk ke dalam perkampungan ini ketika pamannya masih mengurusi perkampungan Sien Kiam San Ceng Hingga sekarang telah 30 tahun 10 tahun berselang Chia Sian Kwee telah tiada Jabatannya kemudian dilanjutkan oleh keponakannya Ia cuma mengurusi urusan luar, tidak mengurusi urusan dalam Kalau begitu kalian berempat adalah orang tertua di dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng Tanya Chia Siao Giok sambil tertawa Kami tidak termasuk perkampungan Sien Kiam San Ceng Kami termasuk rumah penyimpan pedang Di mana letaknya rumah penyimpan pedang di dalam sana Jawab lelaki setengah umur itu sambil menunjuk ke dalam halaman berpagar tinggi Oh oh oh, rupanya halaman ini bernama rumah penyimpan pedang Sungguh memalukan, ternyata aku tidak mengetahui akan hal ini Aku adalah majikan perempuan tempat ini Selah Chia Siao Giok dengan wajah tercengang Hal ini pernah ku dengar dari majikan Tapi dengan rumah penyimpan pedang sama sekali Berita ada hubungan tempat ini tidak termasuk dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng Melainkan tempat tinggal majikan Majikan kalian adalah hayahku sambung Chia Sien Giok sambil tertawa Kami tidak mempersoalkan hubungan majikan di luar rumah penyimpan pedang Dalam rumah penyimpan pedang hanya ada seorang majikan Dan tiada hubungan dengan lainnya Chia Siao Giok tidak marah Dia malah tertawa Siapakah nama kalian berempat di dalam rumah penyimpan pedang Hanya ada majikan dan budak pedang Tiada nama dan tiada nama marga yang berlaku Hanya sebutan tahun Menurut sebutan aku bernama Kacu Selanjutnya adalah Icho, Pinggin, Ting Moau Ya ah ah Kalau menurut keadaan tersebut Seharusnya dalam rumah penyimpan pedang ini Seharusnya terdapat 60 orang budak pedang Rumah penyimpan pedang terpisah dari keramaian dunia Dan selamanya tak pernah saling berhubungan Maaf aku tak bisa menerangkan apa-apa kepadamu Aku hendak mencari Chia Siao Hong Dia ada di situ atau tidak Seru Ting Peng kemudian Di dalam rumah penyimpan pedang Tidak Terdapat manusia bernama itu Mula-mula Ting Peng agak tertegun Kemudian katanya kembali Kalau begitu aku hendak mencari majikan dari rumah penyimpan pedang itu Kalau majikan hendak berjumpa dengan kalian Dia akan munculkan diri untuk berjumpa sendiri dengan kalian Kalau tidak sekalipun kau datang mencarinya juga percuma Selamanya rumah penyimpan pedang melarang orang lain memasukinya Apakah majikan kalian ada di dalam Tak bisa kami katakan Aku percaya kalian pun sudah tahu Lima kaki di balik dinding pekarangan ini merupakan daerah terlarang Hari ini karena kalian baru melanggar untuk pertama kalinya Maka kami hanya memberi peringatan Tapi lain kali kami akan turun tangan untuk membunuh setiap pelanggarannya Sekarang kalian boleh pergi dari sini Aku datang kemari untuk menantang Chia Siao Hong Berdua seru Ting Peng dengan suara dalam Sudah kukatakan kepadamu Di sini tidak terdapat manusia bernama itu Kalau kalian hendak mencari Chia Siao Hong Seharusnya mencari orang itu di tempat lain Bersambung ke jilid 14 Terima kasih memanggil Selamat menikmati Terima kasih.